Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, selamat kepada para siswa yang telah dinyatakan naik ke tingkat 12 dan selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Ratna Komalasari di mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Dan selama kurang lebih satu tahun ke depan, sampai ujian kompetensi nanti diadakan, kalian akan belajar bersama-sama. Baik, untuk materi pertama kita simak. Di bab keprotokolan ini, diharapkan setelah mempelajari materi keprotokolan, siswa dapat 1. mengidentifikasi pengertian umum keprotokolan, 2. menjelaskan azas keprotokolan, 3. menjelaskan unsur-unsur keprotokolan, 4. menjelaskan ruang lingkup kegiatan keprotokolan, 5. menjelaskan tujuan pengaturan keprotokolan, 6. menjelaskan tugas pokok dan fungsi pokok keprotokolan, 7. mengidentifikasi syarat-syarat petugas keprotokolan. Protokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Suatu acara tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya protokol. Oleh karena itu, keprotokolan mutlak diperlukan, terutama pada acara resmi. Di Indonesia sendiri, tentang keprotokolan berhubungan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Di Undang-Undang ini diatur siapa yang termasuk kategori pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tamu negara. Mari kita coba bedakan kategori siapa sih itu pejabat negara, kemudian pejabat pemerintah siapa saja, dan tamu negara itu siapa. Baik, kita mulai dengan pejabat pemerintah. Yang dimaksud dengan pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sedangkan, pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kira-kira, kalian sudah bisa membedakan antara pejabat negara dan pejabat pemerintah? Nah, sekarang coba nih bedakan, kalau ada kepala departemen-departemen di Indonesia, itu apakah termasuk pejabat pemerintah atau pejabat negara? Sedangkan, kalau presiden, wakil presiden, nah itu masuk sebagai kategori pejabat negara atau pejabat pemerintah? Baik, berikutnya, kita lihat tentang siapa itu yang dimaksud dengan tamu negara. Tamu negara adalah pimpinan negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia. Jadi, kalau kita lihat di sini, siapapun yang datang ke Indonesia, misal Perdana Menteri, Presiden, baik berkunjung ke negara kita secara resmi, atau misalkan liburan, atau kunjungan kerja, menghadiri KTT, dan lain-lain, maka dimasukkan kategori sebagai tamu negara. Nah, berikut contoh, biar kamu bisa membedakan, ini siapa yang masuk kategori pejabat, negara, dan pejabat pemerintah. Ada pejabat negara, di sini ibu memberikan contoh, wakil presiden dan presiden Republik Indonesia selama dua periode. Ada periode yang sedang menjabat sekarang, wakil presidennya Bapak Maruf Amin, dan presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Berikut ini adalah contoh dari pejabat pemerintah. Siapa ya foto yang ada di slide ini? Nah, kalau kalian belum tahu, ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Deddy Subandi. Berikut adalah contoh tamu negara yang pernah berkunjung ke Indonesia. Jadi, ketika Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin pertama kali menjabat, beliau langsung dikunjungi atau menerima kunjungan dari tiga negara, yaitu ada Wakil Presiden China, kemudian ada Wakil Presiden Vietnam, dan Wakil Presiden Myanmar. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2018, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, di sini kita akan mengenal atau tahu tentang PAS PAMPRES, konferensi internasional, perjanjian internasional, organisasi internasional, dan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Ibu yakin kamu tidak asing ya dengan kata-kata atau prase-prase ini? Nah, pertama, kita lihat, PAS PAMPRES, siapa sih itu PAS PAMPRES? Kalau dilihat definisinya, yang namanya PAS PAMPRES itu adalah petugas yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung, jarak dekat setiap saat kepada Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan Wakil Presiden. Bisa membedakan antara PAS PAMPRES dengan pasukan misalkan bersenjata Republik Indonesia lainnya? Baik, yang kedua, ini adalah konferensi internasional. Nah, kita lihat definisinya ya. Yang namanya konferensi internasional ini adalah pertemuan antara wakil-wakil dari tiga negara. Ingat, tiga negara. Kalau dua, apakah bisa dikategorikan konferensi internasional? Oke, atau lebih untuk membahas topik tertentu yang menjadi kepentingan bersama secara internasional. Misal, pada saat COVID-19 saat ini, karena ada kepentingan bersama, mungkin bisa saja antara negara melaksanakan konferensi internasional. Tiga, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu. yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Nah, ini biasanya terjadi antara dua negara, misal yang sedang bersengketa atau memperebutkan batas wilayah. Empat, ada organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Contoh, mungkin tidak asing dengan yang namanya ASEAN atau G20? Apa coba bedanya ASEAN dengan G20? Oke. Lima, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Duta besar ini adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala atau kepala pemerintahan, negara pengirim atau jabatan kepala perwakilan diplomatik untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bersama. Kalau sering memperhatikan berita saat ini, mungkin kalian sering melihat di televisi ataupun di media sosial tentang yang namanya duta besar-duta besar ini ya. Nah, berikutnya, ada aturan kepala lembaga administrasi negara nomor 40 2015 tentang pedoman keprotokolan di lingkungan lembaga administrasi negara. Nah, di sini kita akan melihat atau mengkategorikan apa itu upacara bendera. Kemudian, mungkin kalian sering mendengar ya atau mendengar yang namanya VVIP atau PIP atau tim protokol. Oke, baik. Pertama, upacara bendera. Siapa sih yang tidak pernah melaksanakan upacara bendera? Misalkan di hari Senin atau ketika hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, upacara bendera ini adalah kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional seperti hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara PIP ini singkatan dari Very, very important person adalah presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara, kepala pemerintah, serta pimpinan organisasi internasional. Selain ada PIP, kita mengenal yang namanya PIP. PIP atau very important person adalah tamu kehormatan selain presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan serta pemimpin organisasi internasional. Nah, berikutnya, kita akan lihat yang disebut dengan tim protokol. Adalah tim yang diberikan tugas oleh pejabat yang membidangi urusan keprotokolan atau bagian yang membidangi administrasi umum. Di dalam keprotokolan, kita akan mengenal yang namanya asas keprotokolan. Nah, asas ini adalah asas yang mengatur bidang keprotokolan setahat dijunjung dan diterapkan oleh setiap pelaksana protokoler. Berikut informasi lebih lanjut mengenai asas keprotokolan. Yang pertama, ada jenis-jenis asas keprotokolan. Kita bagi ke dalam empat ya. Yang pertama, ada asas kebangsaan. Dua, asas ketertiban dan kepastian hukum. Tiga, asas keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan. Empat, asas timbal balik. Nah, yang termasuk ke dalam asas kebangsaan, ini adalah keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang dipengaruhi kebinekaan atau pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, menghargai keberagaman, tapi tetap menjunjung prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, asas ketertiban dan kepastian hukum. Keprotokolan harus dapat memberikan keadaan yang tertib dalam kehidupan masyarakat melalui kepastian hukum. Tiga, asas keseimbangan, kesesuaian, dan kesetaraan. Keprotokolan harus mencerminkan suatu kesesuaian dan keselarasan antar warga negara sebagai individu dan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Empat, asas timbal balik. Asas keprotokolan ini diberikan oleh negara lain atas balas jasa yang diberikan oleh negara. Nah, jenis asas keprotokolan sesuai kontekstual. Kegiatan keprotokolan termasuk dalam kegiatan yang terencana, terstruktur, teratur, rapi, dan terorganisasi. Jadi, tidak asal ya. Ada pun jenis kegiatan keprotokolan terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan yang sifatnya umum atau kenegaraan, dan kegiatan yang berkaitan dengan lembaga perguruan tinggi. Kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam asas-asas berikut. Yang pertama, ada asas kenegaraan, yaitu asas yang meliputi norma yang mengatur terciptanya hubungan baik dalam bangsa sendiri ataupun dengan bangsa dan negara lain. Dua, asas kebangsaan. Asas kebangsaan, dalam asas kebangsaan, pengaturan dilakukan seselaras dengan kedudukannya sebagai lambang kedaulatan untuk meningkatkan jiwa dan semangat kebangsaan. Tiga, asas pergaulan, yaitu asas yang meliputi seperangkat peraturan mengenai perilaku dalam tata pergaulan resmi. Empat, asas acara, yaitu asas yang mengatur kegiatan yang bersifat resmi, termasuk pemberian penghormatan dan pelayanan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. Selain asas keprotokolan, ada juga unsur-unsur keprotokolan. Ada empat unsur keprotokolan. Yang pertama, tata cara, yaitu unsur yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu menurut aturan atau adat kebiasaan yang sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya. Dua, tata krama, yaitu acara atau maaf, yaitu unsur yang memperhatikan pilihan kata, tata cara berkomunikasi, serta perilaku yang disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara. Tiga, aturan adat kebiasaan, yaitu suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara. Empat, tata penghormatan, yaitu unsur yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara. Adapun ruang lingkup, kegiatan keprotokolan meliputi satu, tata cara penerimaan tamu. Dua, bagaimana melakukan jamuan kenegaraan. tiga, tiga, dalam penyelenggaraan jamuan resmi. Empat, penyelenggaraan upacara bendera dan upacara bukan bendera. Lima, perjalanan dinas dan dari dalam maupun ke luar negeri. Dan terakhir, penyelenggaraan rapat dinas di dalam dan di luar kantor. Fungsi pokok keprotokolan ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, pengkoordinasian, dan pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan, yaitu fungsi yang mengatur tentang tujuan suatu acara yang akan dilaksanakan. Fungsi pengorganisasian, yaitu fungsi yang mengatur anggota kepanitian yang terlibat dalam suatu acara secara terperinci. Fungsi penggerakan, yaitu fungsi yang memiliki tugas sebagai pengawas dan pendorong anggota-anggota yang terlibat dalam suatu acara. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang digunakan sebagai suatu alat untuk memberikan pengamanan dan rasa jera bagi karyawan yang tidak memenuhi peraturan. Fungsi pengkoordinasian, yaitu fungsi yang mengatur sikap kekompakan kerjasama pada setiap anggota dalam suatu organisasi. Fungsi pengambilan keputusan, yaitu fungsi yang bertujuan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan suatu kelompok keprotokolan yang digunakan pada suatu acara. Untuk dapat menjadi seorang petugas keprotokolan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat petugas keprotokolan. Nah, di sini untuk syarat petugas keprotokolan kita bagi dua, ada syarat umum dan ada syarat teknis. Secara umum, syarat untuk menjadi petugas keprotokolan yaitu adalah satu, mempunyai pengetahuan tentang kegiatan keprotokolan. Jadi, kalau kamu tertarik untuk menjadi petugas keprotokolan, maka kamu harus minimal menggali, mengeksplorasi tentang kegiatan keprotokolan. Dua, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam hubungan antara manusia. Nah, komunikasi di sini banyak tentunya ya, baik dari faktor bahasa maupun body language dari seseorang. Tiga, bermental kuat dan keperibadian tangguh. Empat, kreatif, terampil, dan cekatan. Ini jelas ya, karena yang namanya keprotokolan berhubungan dengan satu kegiatan, real time, jadi, memang butuh seseorang yang cekatan dan bisa memutuskan segala sesuatu dengan cepat. Kemudian, mampu menguasai dan mengendalikan situasi, pekat terhadap perubahan dan permasalahan yang timbul, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat, seperti tadi yang sudah disampaikan, sopan dan memahami etika bersosialisasi, menghargai orang lain, percaya diri. Itulah kurang lebih syarat-syarat umum yang memang harus dimiliki apabila kamu ingin menjadi seorang petugas keprotokolan. Nah, yang berikutnya adalah ada syarat teknis, ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi untuk menjadi seorang protokoler. Satu, harus menekuni bidang tugas masing-masing. Dua, dapat mewujudkan aparat pengelola yang efektif dan iklim dan kompak, tertib dan berwibawa. Dapat menguasai segala permasalahan, tetapi tidak berarti harus melaksanakannya sendiri. Jadi, harus bisa bekerjasama dengan orang lain. Memahami arti penting dekorasi, kebersihan, dan keamanan tempat berlangsungnya kegiatan. Jadi, peka ya, kalau misalkan sudah melihat ada sampah atau misalkan tatanan yang kurang lapih, ketika kamu memutuskan menjadi seorang protokoler, maka kamu harus peka dan tidak membiarkan keadaan yang tidak rapi tersebut berlangsung lama. memahami prinsip-prinsip manajemen dengan baik, mampu berpakaian yang baik sesuai dengan kaedah ketimuran. Ingat ya, ketimuran bukan kebarat-baratan. Nah, demikianlah segilas materi tentang ruang lingkup keprotokolan. Mudah-mudahan kalian tadi sempat untuk membelikan note atau catatan-catatan penting mengenai materi ini agar di kegiatan berikutnya dapat bagaimana setelah menyimak materi tadi, apakah kalian sudah bisa membayangkan siapa sih yang dimaksud dengan pejabat negara lalu siapa sih yang termasuk ke dalam kategori pejabat pemerintah. Di tahapan berikutnya, silakan kalian mengerjakan soal-soal yang ada di e-learning kalian masing-masing dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.